Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aligator dan buaya memang sama-sama dalam Ordo Taksonomi Krokodilia Ordo ini terbagi menjadi tiga famili utama yakni Aligator, Buaya, Garial Perbedaan Buaya dan Aligator Buaya dan Aligator memiliki perbedaan mencolok pada moncongnya Satu cara membedakan keduanya dengan cepat adalah dengan melihat rahang mereka Aligator memang karakter rahang overbite Artinya, gigi rahang bawah masuk ke soken di rahang atas dan tersembunyi gigi rahang bawah Buaya terletak di luar mulut dan masuk ke alur sepanjang rahang atas Selanjutnya, kepala Aligator punya moncong berbentuk huruf U Lebar dan pendek Sedangkan, Buaya punya moncong lebih panjang dan lancip seperti huruf F Kendati demikian, juga ada pengecualian dari perbedaan ini Misalnya, seperti yang ditemukan pada Buaya Krokodilus palustris Buaya jenis ini punya moncong lebih bulat dan mirip Aligator Dan pada Aligator, tulang humerus di kaki depan dan tulang paha di kaki belakang lebih pendek Habitat Buaya dan Aligator berbeda Buaya mempunyai kelenjar garam lingual di lidah yang membuat mereka dapat mengeluarkan kelebihan garam dari tubuh Kemampuan ini juga membuat mereka bisa hidup di lingkungan laut yang asin Seperti ditemukan pada Buaya Air Asin Australia Sebetulnya, Aligator juga mempunyai kelenjar garam yang sama Akan tetapi, kelenjar ini tidak terlalu efektif dan membatasi toleransi mereka terhadap air asin Oleh karena itu, Aligator lebih suka hidup di air tawar seperti danau dan rawa-rawa Perbedaan ini juga dapat menjelaskan Habitat mereka secara global Spesies buaya bisa ditemukan di seluruh Amerika, Afrika, Asia, dan Australia Sedangkan Aligator secara dominan ditemukan di Amerika Utara dan Selatan Sekian Predator C Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!